Vyper 47, this is Bravo 595 Laser Target Designator 38 Halo, Sobat Baku, Hantam yang ngopi-ngopi Eh, kena ginjal ya kan? Iya, salam Hari ini kami akan membahas tentang Profesi pengamat artileri militer Pengintai atau pengamat depan Bahasa Inggrisnya Fire, Support, Specialist, atau Fister Tapi admin singkat jadi pengamat Sekedar mengamati tapi digaji ya kan? Itu kan yang kalian mau ngopi-ngopi santai ya kan? Sambil nonton bokep Eh, umur udah 40 tahun ya kan? Iya, salam kok Sampai situ-situ, min Serius lah, oke lah Tipes Pengamat adalah satuan khusus yang bertanggung jawab Untuk mengarahkan tembakan artileri Dan mortir ke target Dan bisa juga menjadi pengontrol tembakan Untuk dukungan udara dekat Dan pengintai untuk dukungan tembakan angkatan laut Pengamat artileri biasanya menemani tank Atau unit manoeuvre infantry Pengamat memastikan bahwa tembakan Tidak langsung cerot-cerot mengenai target yang tidak dapat dilihat oleh pasukan di pangkalan pendukung tembakan Menentukan koordinat target tembak Agar tepat sasaran dan tidak mengenai lobang kantat teman sendiri Eh, maaf Hebat sih ini menurut admin Bagaimana coba cara menentukan koordinat di lapangan tempur Yang jelas Tentara-tentara yang IPK-nya mentok 2 ini Pasti gak akan terpilih menjadi pengamat Memang banyak senjata infantry yang berada di lidah depan Yang memiliki daya pengecerotan yang besar Yang untuk menghancurkan tank, bunker, dan lain-lain Tetapi, amunisi kan terbatas Dan kadang-kadang posisi untuk menembak juga sangat sulit Maka disinilah fungsi bantuan artileri Atau serangan udara Nah, pengamat ini berfungsi sebagai mata senjata Dengan mengirimkan lokasi target Dan jika perlu koreksi jatuhnya tembakan Biasanya melalui radio Dalam sejarahnya, di perang dunia pertama ini merupakan konflik pertama Yang menggunakan pengamat secara ekstensif Meskipun menggunakan metode yang relatif primitif Berbeda dengan peperangan di kemudian hari Meski begitu jelas bahwa koordinasi Antara pasukan udara dan darat melalui komunikasi radio Biasanya bisa membuat serangan lebih efektif Hingga pasca perang dunia kedua Pengamat biasanya akan memerintahkan data penembakan Yang sebenarnya ke senjata pasukannya sendiri Ini dimungkinkan dengan penggunaan bidikan kalibrasi pada senjata Pengamat artileri dianggap sebagai target prioritas tinggi oleh pasukan musuh Wajar saja Karena mereka memang mengontrol sejumlah besar daya tembak artileri Yang berada dalam jangkauan visual Jadi dosanya ini lumayan besar bos ya kan Bisa masuk surga nggak ya? Iya kan? Iya salam Kalau soal dukungan udara dalam taktik militer Didefinisikan sebagai aksi udara seperti serangan udara Oleh pesawat bersayap putar ataupun helikopter terhadap target musuh Yang berada di dekat pasukan kawan Dan yang membutuhkan integrasi terperinci Dari setiap penunjuk targetnya Ya sama juga sih dengan yang dilakukan untuk menentukan target tembak artileri Bedanya biasanya tembakan bantuan dari udara biasanya targetnya ditandai dengan bom asap berwarna Atau dengan tembakan flare Serangan bantuan udara ini biasanya dengan bom udara, bom luncur, misil, roket meriam, pesawat ataupun senapan mesin Semakin majunya zaman Pengamat pun dipermudah dengan alat bantu untuk memberikan koordinat atau posisi target Contohnya yaitu pengintai laser Yang dikenal sebagai telemeter laser Ini adalah alat yang menggunakan sinar laser untuk menentukan jarak ke suatu objek Bentuk pengintai laser yang paling umum beroperasi pada prinsip waktu penerbangan Dengan mengirimkan gelombang laser dalam sinar sempit ke arah objek Dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh gelombang untuk dipantulkan dari target dan dikembalikan ke pengirim Paham kalian yang ini sama hadmin juga asal menganggap aja ya kan Iya salam Dan terakhir yang hadmin tau dan juga sudah ada yang menggunakan scope alias teropong Ini bisa mengunci target terus Datanglah tembakan bantuan dari udara Bagaimana menurut kalian tentang profesi pengamat Atau bisa dikatakan pembidik arteri Tapi sekarang mah udah ada drone ya bos ya kan Gimana menurut kalian Silahkan baku hantam kalian di Vietnam Bagaimana menurut kalian